Itu temen-temen dari netizen aja kali ya Bu Bupati, Bupati gitu-gitu Terus Bupati Baruku, terus habis itu Mas Iku dipanggil Bupatiku Viral gitu katanya Jadi ya itu respon dari antusiasma masyarakat yang kita tidak bisa tahan gitu Ngomong juga, udah mulai banyak ngomong Keliatannya kayak ibunya banyak ngomong Kalau orang-orang banyak yang bilang lebih mirip saya Awalnya pas baru lahir tuh lebih mirip sama Caca Sekarang ini ke sini tuh banyak yang bilang lebih mirip sama saya Tapi gabungan lah, karena matanya belok gitu kan Terus ya gak tau anak perempuan kali ya Jadi kayak anak bapaknya banget gitu Dan biasanya dia kalau ada bapaknya tuh beda kalau misalkan cuma nama saya Ada bapaknya tuh dia kayak lebih aktif Lebih ceriwis terus lebih kayak pengen nunjukin dia bisa ngerangkak gitu Biasanya kalau anak saya ngerangkaknya segini sama bapaknya ngerangkaknya segini gitu Kayak mau nunjukin banget gitu Gitu deh pokoknya beda Jadi kayaknya emang dia berasa Dan karena mungkin jarang kalau ketemu bapaknya Ya namanya bapak kan kerja ya Jadi gak sesering pas lagi sama ibunya gitu Tapi Kak Caca alasan untuk menutup wajah lucu si anak ini Kenapa sih mungkin di Instagram Kak Caca? Gak tau ya simpel aja mungkin aku takut Ain kali ya Udah itu aja sih simpel jawabannya Karena takut Ain aja gitu Gak? Gak? Katanya udah sempet dipanggil Bu... Sebuah? Ibu Bupati Sebelum Gak gimana sih? Itu temen-temen dari netizen aja kali ya Bu Bupati Bupati gitu-gitu Bupati Baruku Terus abis itu Mas Diko dipanggil Bupatiku Viral gitu katanya Jadi ya itu respon dari antusiasma masyarakat Yang kita tidak bisa tahan gitu Dan banyak yang sekarang Mas Diko tolong perbaikan jalan disini-disini-disini gitu Kitanya aku sih maksudnya menyampaikan dengan baik-baik gitu Masa Alhamdulillah itu kan artinya mereka punya harapan kepada kita Antusiasma mereka cukup tinggi terhadap kita gitu Tapi tetap kita kan ada hidup di negara hukum gitu Ada aturannya Bahwa Mas Diko pun belum dilantik Dilantiknya nanti masih bulan Februari Jadi sekarang pun masih belum boleh bergerak Belum boleh bekerja Kalau bekerja dan bergerak justru menyalahi peraturan yang ada gitu Jadi tapi lucu aja gitu Maksudnya yaudahlah itu kan yang namanya antusiasma masyarakat kan gak bisa kita tahan gitu Jadi yaudah di respon dengan baik aja Sudah siapkan pengasih Caca Pengasih Caca Mengingat akan sering-sering mendampini suami dalam kerjaan Jujur belum ya Dan? Jujur belum loh Kita kan dibantu sama orang tua juga Orang tua kita juga terlibatlah membantu jagain anak kita Alhamdulillah lah support dari keluarga luar biasa Ini insyaallah kita gak ada kendala sih Orang tua dibawa juga ke kendala? Kemarin mertua ya kemungkinan besar sih mertua juga mungkin mendampingilah nemenin Caca gitu Karena nanti mungkin saya cukup sibuk kegiatannya Tapi mungkin Caca sebelum punya anak Tadi sebelum punya anak ini mungkin sebelumnya pernah gak sih kayak cerita gitu sama teman-teman yang punya anak Gimana sih cara menurut anak dan sebagainya? Gak pernah karena dulu aku belum punya anak itu gak terlalu antusias dengan kehidupan parenting kan Kalau sekarang kan mau gak mau jadi harus oh begini ya oh begini ya Dan aku tuh kayak bener-bener baru ngerti yang namanya meme-meme Kalau ibu itu anaknya tidur rasanya pengen istirahat baru istirahat bentar atau gak rasanya pengen makan atau pengen apalah banyak yang dikerjain Tapi boro-boro mau ngerjain satu hal kadangnya ibunya ikut tidur karena kecapean atau gak Boro-boro mau tidur gak sempet baru mau ngapain anaknya udah bangun lagi Aku tuh kayak baru paham banget meme-meme itu kayak oh ternyata tuh emang bener begini ya gitu Dan alhamdulillahnya kemarin pas kasia lahir kan emang awal-awal pandemi banget Ya ada plus minusnya sih minusnya mungkin kita bener-bener cuma berdua doang ya dah Kayak gak ada keluarga yang dateng apa-apa Tapi positifnya adalah aku sama Diko tuh bener-bener jadi saya kayak saling menguatkan satu sama lain Dan kayak peran dia sebagai suami tuh bener-bener aku ngerti masya Allah banget ya gitu Pas aku di ruang persalinan tuh dia siapin aromaterapi dia tau wanginya yang aku suka apa Karena emang udah dikasih tau sama bidannya support suami tuh penting banget supaya istrinya relax apa gitu Nah biasanya kalau ada orang tua atau ada mertua Nah biasanya kan hal-hal itu diambil alih oleh mertua dan orang tua nih yang lebih berpengalaman lah intinya Nah karena ini gak ada sama sekali kita berdua Jadi itu perannya bener-bener Diko menjalankan peran sebagai suami tuh bener-bener full banget 100% gitu Jadi ya seneng aja lah di bawah seneng aja lah di masa pandemi